Pak, saya minta waktu sedikit Pak untuk wawancara. Kami dari Aki-Aki Ompong TV, TV-nya Rawakalong. Ini kalau saya lihat warga masyarakat desa Rawakalong, khususnya umumnya juga warga masyarakat sekitar, kalau saya lihat antusias. Acara hari jadinya desa Rawakalong yang ke-79. Betul ya Pak ya? Nah, kami dari Aki-Aki Ompong TV, minta waktu sedikit. Kalau boleh tahu, Bapak ini tugasnya di mana Pak? Saya tugas di desa Rawakalong. Ya, pekerjaan saya adalah dari Kesra, untuk kesejahteraan masyarakat desa Rawakalong. Saya bekerja dari tahun 1987. 1987? Iya, sampai sekarang. Iya. Dan juga acara HUD RI, ya HUD Desa Rawakalong ini, yang ke-79, adalah semua desa, sekecamatan Gunung Sidur, yang terbaru kali ini, yang telah melaksanakan hari jadi, desa Rawakalong. Dan juga, saya, kepada desa yang lain, supaya bisa meneladani, yaitu fungsi hari jadi, desa masing-masing. Ini sebagai contoh ya, Pak ya? Sebagai contoh untuk desa-desa yang lain, mungkin begitu seperti itu, Pak? Betul, karena baru pertama kali ini, yang melaksanakan hari jadi desa, adalah di desa Rawakalong, adalah Pak Wardi, selaku kepala desa, yang kedua kalinya. Kedua kalinya berarti, Pak. Ini, saya bertanya sekelumit, Pak, apa tanggapan Bapak mengenai Rawakalong, dan harapannya, begitu Pak, di kedepannya? Harapan kedepan saya, ya mudah-mudahan, desa ini, desa, yang dapat diteladani, oleh desa-desa lain, terutama, maju dari pembangunannya, dan juga, sejahtera dari masyarakatnya, dan saling antusias, saling tolong-menolong, sesama, Umaro, dan, Muslim, gitu. Jadi, kalau kita sudah bekerja sama, antara, Umaro, adalah kita baik, bersama-sama, gitu. Berarti, tujuan ke depannya itu, semua tidak pandang bulu, pilih kasih, begitu Pak, ya? Semua sama rata, pokoknya, intinya diperhatikan semua, begitu kan Pak, ya? Oke, terima kasih banyak. Dan juga, sekali lagi Pak, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak, mengenai sosok kepala desa, yang sekarang Pak? Sosok kepala desa, sekarang ini, baik. Semuanya juga, yang menjabat, jadi kepala desa, di desa Rawa Kalong, itu baik. Ya, orang nomor satu, di desa Rawa Kalong, dan juga, kepala desa, kepala desa itu, ada kekurangan, dan ada kelebihan. mungkin, dari gagasan Pak Wardi, kelebihannya adalah, antusias kepada masyarakat, dan, melaksanakan, yaitu, hari jadi, desa Rawa Kalong, yang ke-79, itu kelebihan dari, Bapak Wardi, Mudah-mudahan, kedepankannya, kita selalu berdoa, yang maha kuasa, mudah-mudahan, desa maju, gitu. Karena, cita-cita Pak Wardi, adalah desa idaman, indah, tertib, dan nyaman. Oh, itu idaman itu, artinya, singkatannya? Singkatannya, idaman, indah, tertib, dan nyaman. Terima kasih banyak Pak, penjelasannya Pak Jeki, mudah-mudahan, di tahun-tahun berikutnya, bisa sukses selalu, dan juga, lebih maju lagi, dari yang sekarang. Gitu Pak ya, terima kasih banyak Pak, kami dari yang, Aki-Aki Ombong TV, mohon pamit Pak, terima kasih banyak, waktunya ya Pak ya, biar sukses selalu ya Pak, amin, ya terima kasih. Terima kasih. Mangan 250 orangnya, ayo Pak.